Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk pembelajaran kita yang kemarin yaitu pada tema 3 sub tema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat pada pembelajaran yang kedua anak-anak hari ini kita akan belajar untuk menyebutkan keunggulan sebuah produk di dalam iklan seperti contoh iklan yang kemarin sudah kalian coba untuk kerjakan yaitu tentang iklan kunir asam atau kunyit asam contoh jadi iklan dibuat agar masyarakat tertarik dengan barang atau jasa yang diiklankan tersebut jadi penggunaan kata kunci yang tepat menjadi hal yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas sebuah iklan dan juga dapat menarik minat pelanggan yang diinginkan apabila pembuatan itu bisa tepat dan cocok dengan masyarakat yang ada di situ kemudian penggunaan kata kunci juga bisa berisi tentang keunggulan sebuah produk contoh keunggulan dari produk tersebut yaitu misalkan kalau kunyit asam kemarin sudah kalian coba untuk kerjakan contoh keunggulannya yaitu ampuh mengurangi asam lampung kemudian bebas bahan kimia kemudian yang ketiga sehat dan aman untuk tubuh nah seperti itu jadi orang-orang yang ingin mengkonsumsi produk tersebut merasa aman dan cocok apabila mengkonsumsi produk kunir asam tersebut jadi mereka tertarik untuk membeli seperti itu ya sedangkan yang kedua kita akan belajar tentang makanan sehat bagi sistem pencernaan anak-anak masih ingatkah kalian jadi untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan maka kita harus makan makanan yang bersih dan bergisi nah berikut ini buah ini tampilkan contoh makanan sehat dan bergisi gambar yang pertama adalah buah buah mengandung banyak vitamin dan antioksidan untuk mencegah penyakit jadi penting bagi kita untuk mengkonsumsi buah-buahan karena antioksidan itulah yang nanti akan menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita jadi bisa membuat tubuh kita selalu sehat ya kemudian yang gambar kedua yaitu sayur sayur disini mengandung banyak serat yang baik untuk melancarkan sistem pencernaan jadi supaya kita tidak mudah sembelit kita harus sering mengkonsumsi sayur sayur apa saja boleh asalkan bisa kita konsumsi dengan baik sehingga bisa melancarkan sistem pencernaan kita karena sisa-sisa pembuangan makanan kita memang harus dibuang karena supaya tidak mengendap di dalam tubuh kita yang menyebabkan gangguan pencernaan yang ketiga yaitu biji-bijian biji-bijian ini mengandung asam laktat dan juga serat yang akan meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus anak-anak tidak semua makanan yang kita makan tidak semua peralatan makan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu merupakan makanan atau peralatan makan yang bersih dari bakteri contohnya tangan kita kita tidak tahu ya kita habis pegang apa ada bakterinya atau tidak jadi untuk mengantisipasi hal tersebut penting bagi kita untuk makan biji-bijian yang akan meningkatkan jumlah bakteri baik dalam usus sehingga bisa memerangi bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh kita contohnya disini ada kacang jagung kedelai, kacang hijau dan masih banyak lagi kemudian materi yang akan kita pelajari berikutnya yaitu batik sebagai karya seni rupa daerah anak-anak yang dimaksud dengan karya seni rupa daerah yaitu suatu bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah di Indonesia yang disesuaikan dengan adat istiadat serta kondisi wilayah masing-masing disini saya ini tampilkan dua contoh motif batik untuk sekarang banyak sekali motif batik yang ada di Indonesia ya tergantung kondisi wilayah masing-masing yang pertama adalah batik motif barang rusak seperti ini gambarnya ini cenderung berasal dari kota Solo ya kemudian yang kedua yaitu batik tenun ikat merupakan motif Toraja yang berasal dari tanah Toraja jadi anak-anak batik merupakan kain yang bergambar yang dibuat khusus dengan menggunakan malam malam yaitu sejenis lilin khusus yang bisa dipakai untuk membatik setiap daerah memiliki batik dengan ciri khasnya sendiri batik biasanya dibuat dengan alat khusus yang disebut dengan canting batik yang disebut yang dibuat dengan canting disebut batik tulis anak-anak mari kita simak video proses pembuatan batik berikut ini selamat menikmati memotong kain sesuai ukuran yang diperlukan memilih pola yang ingin dibatik serta menggambar pola tersebut di atas kain mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik metakan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki memasangkan kain pada spang kring selanjutnya proses membatik yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola lalu masuk ke proses mewarna yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik kain dimasukkan ke dalam larutan HCL larutan HCL berguna untuk mereaksikan warna kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna kemudian kain dicuci di air biasa proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih kain tempat digunakan ter态 di dalam air berguna di dalam air terakhir, hankan ini katakan saham 6 KAGA jangan terlalu seperti itu tadi proses membatik yang sudah kita simak jadi ketika membatik kita memerlukan canting dan juga kain sebagai media membatiknya anak-anak untuk pembelajaran hari ini cukup sekian sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh